Satres Krimpolresta Malangkota bakal terlusuri semua aset milik tersangka Krasirich Surabaya, Dinar Wahyu Saptian Divrik alias Wahyu Kenzo, yang diduga menipu 25.000 orang member investasi robot trading, auto-trade gold, ATG, hingga merugi sekitar 9 miliar rupiah. Termasuk, menelusuri perusahaan yang dikelola oleh tersangka untuk menjalankan praktik penipuannya itu, yang berinisial PT PBB, yang berkantor di dua tempat. yakni, di Jalan Tomang Raya No. 47G, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta, dan Jalan Manunggal Kebonsari No. 2B, Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jatim. Dari situs resmi PT PBB, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023, perusahaan tersebut merupakan perusahaan penjualan langsung, direct selling, berfokus pada pengembangan produk kecantikan dan kesehatan. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hernanto mengatakan, pihaknya juga akan memeriksa perizinan dari perusahaan PT PBB yang diduga dikelola oleh tersangka untuk menjalankan investasi robot trading tersebut. Guna memastikan keabsahan dan kesesuaian aktivitas industri yang dimiliki oleh tersangka, atas dugaan keterlibatan pelanggaran tindak pidana penipuan berkedok investasi, disinggung mengenai keabsahan surat izin usaha penjualan langsung, SIUP, milik PT PBB melalui sebuah dokumentasi foto yang dikirimkan oleh tribunjatim.com. Hernanto tak menampiknya, namun, ia meminta waktu untuk melakukan pendalaman dan pengembangan atas temuan dokumen SIUP tersebut. Mas ada permintaan malah, Mas. Pintu, pintu. Berarti gak menyesal, Mas, ya? Mas, 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 Mas. Mas, 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 Mas Mas, Mas, Mas